Seluruh peserta pelatihan Sebanyak 30 peserta dari pengelola berbagai wisata di Tabalo mengikuti pelatihan pengelolaan pariwisata yang diadakan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Kegiatan yang dilaksanakan Senin lalu di Objek Wisata Tanjung Puri Indah Desa Kasiau Kejamatan Murung Pedak ini difasilitasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalo Pada pelatihan ini peserta diacarkan tata kelola wisata mulai dari pengelolaan homestay atau penginapan yang nyaman bagi wisatawan pengelolaan fasilitas objek wisata seperti infrastruktur tempat wisata yang aman dan nyaman kerajinan tangan sebagai oleh-oleh serta kuliner sebagai tempat makan wisatawan Kepala Seksi Usaha Jasa dan Kemitraan Disporaparka Limantan Selatan Ratna Hadiati menuturkan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan serta memacu pengelola wisata agar dapat mengembangkan objek wisatanya Misalnya ada sebuah pondok wisata atau homestay disitu kan pasti ada rangkaian-rangkaian industri misalnya rangkaian kerajinan misalnya yang masih penginapan harapan kita untuk memperluas usaha pelaku industri para wisata dan nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat Ratna menambahkan salah satu fasilitas pendukung pariwisata ialah ketersediaan homestay atau tempat menginap bagi wisatawan ia menyarankan pengelola wisata dapat memikirkan konsep penginapan yang unik memiliki ciri khas daerah serta nyaman sehingga dapat menarik wisatawan untuk menginap Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan